Setelah kemarin kita bicara berkaitan dengan UM-UGM-JPT 2024, kali ini kita bicara UM-BTKIN 2024. Teman-teman yang ingin tahu detail berkaitan dengan jalur mandiri UGM kemarin, apakah bisa pakai GIP kuliah atau tidak, silakan di-check videonya. Langsung saja, kalau bicara UM-BTKIN ini tentu domainnya ketika teman-teman ingin ambil jurusan-jurusan di Stein, IAIN, UIN, dan domain jurusan yang ditawarkan di sini tentu berbasiskan keagamaan. Karena untuk jurusan-jurusan yang bersifat umum, biasanya yang buka itu UIN, dan sudah bekerja sama dengan panitia SNPMB, sehingga masuk jalur seleksi SNPP dan SNPT, di samping tentu masing-masing UIN juga punya jalur masuk seleksi mandiri mereka masing-masing. Jadi bisa dikatakan SPAN PTKIN, UM-BTKIN ini domainnya untuk prodi-prodi berbasiskan keagamaan. Ketentuan umumnya, UM-BTKIN ini ditujukan untuk lulusan madrasah, kemudian pondok pesantren, kemudian juga SMA, SMK, bagi lulusan 22, 23, 24, yang dibuktikan dengan ijazah, surat keterangan lulus, atau surat keterangan lulus bagi yang baru mau lulus tahun 2024. Peserta tentu wajib punya NISN, jadi yang dari pondok pesantren harus punya NISN. Pendaftaran UM-BTKIN dilakukan secara online tentunya di websitenya umptkin.ac.id dengan ketentuan teman-teman bisa maksimal memilih 3 program studi. Jadi kalau ingin dapat informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengunjungi websitenya um.ptkin.ac.id Ini adalah jadwalnya, pendaftaran sudah dibuka sejak tanggal 17 April dari pukul 8 sampai dengan 15 Juni 2024. Jadi waktu yang agak panjang bagi teman-teman untuk mendaftar, lalu cetak kartu peserta akan dimulai 1 Mei sampai dengan penutupan tentunya, kemudian pelaksanaan ujian SSE, ini UTBK-nya dilakukan pada 24 Juni sampai dengan 30 Juni di lokasi ujian yang kalian pilih di PTKIN atau PTN lokasi tes UMPTKIN diselenggarakan berdasarkan kartu peserta kalian. Dan pengumuman hasilnya dapat diakses pada 8 Juli 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Biar pendaftarannya sebesar Rp200.000 sama dengan UTBK-SNBT Tetapi kalau bayar pakai bank mandiri tidak dikenakan admin tambahan. Untuk yang tidak punya bank mandiri, pakai bank lain bisa biaya pendaftarannya plus biaya admin. Karena transfernya ke bank mandiri gitu ya, rekening bank mandiri. Alur pendaftarannya teman-teman yang belum punya akun, tentunya yang kemarin sudah punya akun di sepan, kemudian tidak keterima, silakan pakai akun yang ada. Kalau belum ya silakan masukkan NISN-nya, kemudian kalian akan dapat username dan password melalui email yang kalian inputkan. Setelah dapat username dan password yang dikirim melalui email, login, gunakan username-nya, NISN-nya dan password-nya. Lalu teman-teman akan diminta mengisi bagian biodata saja, riwayat biodata, riwayat pendidikan juga gitu ya. Setelah itu bikin invoice atau nomor virtual akun, silakan dilakukan pembayaran melalui pembayaran bank mandiri atau bank lain bisa. Kemudian kalau sudah bayar, lanjut login lagi, kemudian dilanjutkan ke pemilihan program studi dan pemilihan lokasi ujian. Kalau sudah final, maka akan bisa melakukan proses cetak kartu beserta. Setelah cetak kartu ya selesai, tinggal mengikuti ujian pada waktunya. Kemudian materi ujiannya apa? Ada empat poin besar, yakni penalaran akademik, penalaran matematika, literasi membaca, dan literasi ajaran Islam. Penalaran akademik meliputi penalaran verbal, gambar, dan kuantitatif. Kemudian matematika ya, seputar matematika, literasi membaca ini, teksnya bahasa Indonesia, Inggris, dan teks berbahasa Arab. Kemudian literasi ajaran Islam berkaitan dengan hal-hal yang seputaran dengan keagamaan Islam dan juga sejarah peradaban Islam tentunya. Bagaimana dengan kip kuliah di UMPTKIN? Sebagaimana kita pernah sampaikan kip kuliah di UIN, di IAIN, dan di STAIN tentunya? Teman-teman, dalam proses pendaftaran kip kuliah di UMPTKIN ini, prosesnya dilakukan setelah ada informasi pengumuman dari kampus sesudah diterima. Jadi, baik itu yang sepan, baik itu yang UIN, kalian harus keterima dulu, daftar ulang dulu, bayar UKT dulu. Setelah statusnya jadi mahasiswa baru, tunggu informasi pengumuman dari kampus untuk pengajuan biasiswa kip kuliah. Ketika sudah ada informasi itu, silakan daftar, ikuti seleksinya, dan akan dapat kuotanya. Tetapi, tentu dalam konteks ini, kota kip kuliah di UIN bisa dikatakan persaingannya lebih berat daripada di PTN Negeri Kemeniput. Karena memang dari sisi kuota jauh lebih kecil. Kalau misalnya kampus dengan kapasitas yang sama, katakanlah bandingkan UIN Malang dan UM Malang. Katakanlah gitu, kalau UM Malang bisa dapat kuota 1.200-1.400, UIN Malang per hari ini masih belum bisa segitu kuotanya. Sehingga potensi seleksi akan lebih ketat di kampus-kampus UIN, IAIN, dan STAIN. Seleksinya bisa seputaran berkaitan dengan prestasi akademik kalian, semakin punya prestasi akademik baik. Potensi kalian bisa dapat kip kuliah, tentu akan agak terbuka lebar. Di samping dipertimbangkan, misalnya punya hafalan sekian juz, misalnya punya keunggulan bisa baca kitab kuning, itu bisa jadi poin pertimbangan dalam proses seleksi kip kuliah UIN, di IAIN, di STAIN. Konteksnya saya ingin menegaskan bahwa UM PTK IIN ini ada kip kuliahnya. Bagi yang ngejar jurusan-jurusan prodi-prodi keagamaan, kalau teman-teman ingin dapat kip kuliah, silakan daftar UM PTK IIN.